Jadi orang islam itu cirinya adalah tunduk pasrah dan patuh Falamma aslama Jadi kalau ada orang ngaku islam tapi gak tunduk gak patuh Itu islam cuma ucapan hatinya belum islam Allah katakan disini kepada Ibrahim Falamma aslama ketika keduanya telah islam Wattallahu liljabin Dan sudah ditidurkannya Ismail Jabin itu sampingnya digeletakkan Sebagian riwat dikatakan sudah hampir disembelih Nadainahu Bahkan sebagian mengatakan sudah disembelih Nadainahu kami panggil Ibrahim Nadainahu anya Ibrahim Maka kami panggil wahai Ibrahim Kod sodak taru'ya Kamu telah membenarkan wahyu Jadi yang Allah inginkan apa sebenarnya Melihat bukti pembenaran I Iman Falamma Kod sodak taru'ya Inna kathalika nadzil Inna kathalika nadzil muhsinin Seperti itulah kami akan balas orang-orang yang berbuat baik Inna hadalah huwa bala' Sungguh ini adalah ujian Inna hadalah huwa bala'ul mubin Sungguh ini adalah ujian yang sangat jelas Fadainahu bidhabhin hadhim Maka kami fadainah Kami fidyahkan Kami ganti Kami tebus Dengan apa? Bidhabhin azim Dengan ganti tebusan seekor binatang yang besar Inilah jadi syariatnya Akhirnya syariat berkurban Yuridullahu bikumul yusra Walayuridu bikumul usra Allah pengen buat kita itu mudah Allah gak mau kita itu sulit Ketika tadinya Ibrahim disuluh perintah Nyembelihin anak Akhirnya Allah ganti dengan kambing Dengan sembelahan yang besar Allah inginkan untuk kita kemudahan Maka sekarang Kita menyembelih kambing Mudah-mudahan sudah dianggap sebagai pengorbanan Jadi kalau ada orang Yang lapang hartanya Yang banyak duitnya Tapi disuruh nyembelih kambing Gak mau kelewatan Kira-kira gimana kalau dia jadi Ibrahim Disuruh nyembelih anak Yang dicintainya Yang disukainya Yang dia tunggu-tunggu Disuruh sembelih Dia sembelih Lihat ini ada orang yang lapang hartanya Motong seekor kambing itu mungkin Hanya sebagian kecil dari uangnya Gak mau Mana bukti keimanan Allah katakan Engkau telah membenarkan mimpimu Membenarkan wahyu Membenarkan perintah Allah Bukti dari pembenaran adalah perbuatan Kalau mengatakan Al-Quran benar Mengatakan Rasulullah benar Mengatakan Islam benar Mana bukti perbuatannya Karena kalau cuma ucapan Orang munafikin di zaman Rasulullah Mengucapkan kami beriman Tapi iman mereka gak terbukti Karena gak ada amalnya Maka amal itu iman Kalau orang beriman harus beramal Kalau amalnya gak ada Maka seolah-olah imannya Cuman ucapan Dan itu cuman pengakuan Pengakuan dengan ucapan Tidak terbukti Maka tidak termasuk kategori iman Iman Terima kasih telah menonton! Terima kasih.